Intro Hai hai, selamat datang di Pantai Pangumbahan Salah satu tempat konservasi penyu hijau yang terkenal di Indonesia Pantai Pangumbahan terletak di Sukabumi, Jawa Barat Yang merupakan rumah bagi ribuan penyu hijau yang datang setiap tahun untuk bertelur Ikuti terus keseruan kita ya Konservasi penyu ini berperan penting dalam menjaga kesimbangan ekosistem laut Karena setiap tahun ribuan penyu hijau akan kembali ke pantai ini untuk bertelur Penyu hijau dewasa akan naik ke pantai untuk bertelur Dan biasanya menghasilkan 80 hingga 120 putir telur dalam satu kali bertelur Proses penyu bertelur biasanya terjadi pada malam hari Kalau kita mau melihat proses bertelurnya, kita bisa menghubungi petugas konservasi ya Disini terdapat penangkaran berbagai jenis penyu Sehingga kita bisa mengenal dan mempelajari lebih dalam tentang keunikan serta kehidupan penyu-penyu tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini namanya Hara dan Guru! Coba panggil Guru Harah ini Guru Harah Namanya siapa? Gimli Yang mana Gimli coba panggil? Gimli Itu nengok Di sini kita juga bisa memegang penyu Tapi pastikan selalu diawasi oleh orang dewasa ya Agar penyu tetap aman dan tidak terganggu Wah, Fia beruntung banget nih Bisa melihat para tubik yang nantinya bakal dilepas ke pantai Di belakang pusat konservasi terdapat pantai panggung bahan Sambil menunggu waktu pelepasan tukik kita bisa bermain di pantai Tapi karena ombaknya yang besar kita tidak diperbolehkan untuk berenang ya Yeay, saat yang ditunggu-tunggu tiba Yaitu pelepasan tukik ke laut Ini adalah momen yang sangat spesial Dimana anak-anak penyu yang baru lahir dilepaskan ke habitat alami mereka Di konservasi ini juga membuka kesempatan bagi pengunjung untuk ikut serta dalam kegiatan pelepasan tukik Nah, ini adalah momen yang sangat seru dan mendidik Dimana pengunjung bisa belajar tentang pentingnya melindungi penyu dan ekosistem laut Perjalanan menuju laut adalah tantangan pertama bagi tukik-tukik ini Hanya sebagian kecil dari tukik-tukik ini yang akan bertahan dan akan kembali ke pantai ini di masa depan untuk bertelur Melalui upaya konservasi ini, kita berharap dapat membantu memperpanjang umur penyu hijau dan menjaga kelas tarya mereka di alam liar Semoga dengan kesadaran dan partisipasi kita semua, penyu-penyu ini akan tetap ada untuk generasi mendatang Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan pantai dan laut kita ya Serta terus mendukung upaya kelestarian satwa liar Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like dan subscribe ya Dadah Dadah